Tahu itu tidak dikenal, kita berupaya untuk punya andil di dalam mempopulerkannya. Macam-macam teman-teman sekarang punya cara untuk mempopulerkan suatu sunnah. Al-Fatihah Al-Fatihah Bapak dan Ibu, jamaah Salat Maghrib dan Kajian di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar yang dirahmati Allah SWT. Al-Fatihah Segala puji bagi Allah SWT Yang telah memberi kita taufiq sehingga kita bisa berjamaah salat maghrib pada malam hari ini. Dan kita lanjutkan dengan mengadakan kajian dan menghadiri kajian ini. Tentunya ini adalah suatu ni'mat yang besar dari Allah SWT. Yang patut kita syukuri dan kita tambah rasa syukur kita kepada Allah akannya. Saudaraku a'azan ya Allah waiyakum Seperti yang telah kita ketahui bersama Di tempat ini kita membahas Kitab kecil yang berjudul Sahih Fadilah Surah-surah Al-Quran Sahih Fadilah Surah-surah Al-Quran Sebelumnya Kita sudah membahas tentang Keutamaan-keutamaan Atau Fadilah Surah Al-Baqarah dan Ali Imran Secara bersamaan Setelah sebelumnya Kita membahas Keutamaan Surah Al-Baqarah Secara tersendiri Pada pertemuan terakhir Kita sudah membahas Semua keutamaan Surah Al-Baqarah Dan Surah Ali Imran Atau malah belum Habis ya Kemarin kita sudah habis Sampai Keutamaan Surah Al-Baqarah dan Ali Imran Berada di depan Surah-surah Al-Quran Pada hari kiamat Rasanya ini sudah kita bahas Ini sudah kita bahas Kemudian dia Sunnahnya membaca dua ayat Dari Surah Al-Baqarah dan Ali Imran Pada Salat Sunnah Qabliyah Subuh Ini sudah kita bahas Sudah kita bahas belum? Belum ya Sampai yang keberapa pak? Mohon maaf Baru sampai lima Ini baru mulai Berarti yang kelima sudah mungkin Enam yang sudah mungkin Baik sekarang kita memasuki Hadis yang ke-6 Hadis yang ke-6 Hadis yang ke-6 ini Diriwet Yaitu Keutamaan Surah Al-Baqarah dan Surah Ali Imran Berada di depan Surah-surah Al-Quran Pada hari kiamat Maksudnya dia pada hari kiamat nanti Ketika dia menjadi hujah Atas orang-orang yang beriman Yang membacanya Dua surah ini yang paling terdepan Nanti dia akan menjadi Sesuatu yang bernyawa Sesuatu yang hidup Iya kan? Ketika dia berhujah Kepada Yang membaca Al-Quran Dua surah ini Yang terdepan Dari sekian banyak surah-surah Al-Quranul-Kerim An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi Radiyallahu anhu berkata Sami'tun Nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Ya'kul Yukta bil-Quran Yawmal qiyamati Wa ahlihi Lathina kanu ya'amaluna bihi Taqdumuhu Suratul Baqarat Wa alu Imran Wa darab lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Thalafata amthalin Ma nasi'tuhun ba'du Qala Ka'anahuma ghamamatan Au zullatani Au sawdawani Bainahuma syarqun Au ka'anahuma khirhizqani Min tayrin sawwafa Tuhajjani An sahibihima Dari Dari An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi Radiyallahu anh Seorang sahabat yang mulia Beliau berkata Al-Quran dilatangkan pada hari kiamat Bersama para pembacanya yang beramal Dengannya Di depannya surah Al-Baqarah Dan surah Ali Imran Yang paling terdepan Dari Semua surah Ngomong-ngomong Al-Quran Berapa surah Bapak? Ada berapa? 114 surah Yang paling terdepan Dua surah ini An-Nawas lantas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memberikan tiga permisalan Pada kedua surat tersebut Yang saya tidak akan Yang saya Yang saya Tidak Saya Tidak akan Saya lupakan Nabi membuat tiga permisalan Untuk dua surah ini Beliau bersabda Bagaikan dua awan Atau dua awan hitam Yang diantaranya ada cahaya Atau bagaikan dua kelompok burung Yang menaungi pembacanya Jadi Nawas bin Sam'an Masih ingat betul Perumpamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Pakai sifat Awannya nang kaya apa Kada Laksana dua awan Ka'annahuma goma matani Yang lihat hadisnya, tekstnya Buku-bukunya banyak sebenarnya di belakang ini pak ya Di belakang kaca-kaca ini banyak sekali buku-bukunya Dia laksana dua awan Seperti goma matan Kemudian Perumpamaan kedua Seperti Laksana dua awan hitam Yang diantaranya ada cahaya Dua awan hitam Diantara keduanya ada cahaya Perumpamaan ketiga Dia seperti Hizqani min tairin sawaf Dia laksana Dua kelompok burung Yang menaungi pembacanya Jadi dua kelompok burung Satu kelompok Dua kelompok Dua-duanya Menaungi pembacanya Jadi ada tiga perumpamaan Yang Nawas bin Sam'an Radhiallahu anhu Tidak pernah melupakannya Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW Hendaknya meneladani An-Nawas bin Sam'an Di dalam suka mengingat-ingat Perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW Kalau kita dapati dari Nabi Muhammad SAW Suatu perumpamaan Usahakan untuk mengingatnya Seperti An-Nawas bin Sam'an Kita usahakan untuk mengingatnya Kadah hafal bahasa Arabnya Bahasa Indonesia Seperti dua awan Yang pertama Dua surah tadi Al-Baqarah sama Al-Imran Seperti dua awan Yang kedua Seperti dua awan hitam Di antara keduanya ada Cahaya Yang ketiga Seperti dua kelompok burung Yang berbaris-baris rapi Dan kedua kelompok burung tadi menaungi Pembacanya Allahu Akbar Jadi ini adalah Apa namanya Ini adalah Tiga perumpamaan Nabi Muhammad SAW Terhadap Dua surah yang mulia ini Yaitu surah Al-Baqarah dan Al-Imran Kita hendaknya Memperbanyak Membaca dua surah ini Hadith ini Sahih diriwetkan oleh Al-Imran Muslim Dan juga Diriwetkan oleh Imam At-Tirmidhi Nah yang tadi Disebutkan Seperti Dua Apa Seperti Dua Awan hitam Di antara keduanya ada cahaya Ada tambahan di antaranya ada Ada cahaya Di antara keduanya ada cahaya Itu tambahan Imam At-Tirmidhi Ada pun di dalam Sahih Muslim Disebut hanya Seperti dua awan hitam Tambahan Imam At-Tirmidhi Tentunya adalah tambahan Ilmu Tambahan redaksi Untuk melengkapi Yang ada di rewet Muslim Baik Kita lanjutkan Kita teruskan Ke hadith Keutamaan yang berikutnya Yaitu yang ketujuh Sunnahnya membaca Dua ayat dari surah Al-Baqarah Dan Ali Imran Maksudnya dua ayat itu Satu dari Al-Baqarah Satu dari Ali Imran Kapan Kapan pada solat sunnah qabliyah subuh Pada solat sunnah qabliyah subuh Solat sunnah qabliyah subuh ini Biasanya bahasa Biasanya bahasa ulama Biasanya bahasa ulama nya apa Sunnatul fajr Sunnatul fajr Sunnatul fajr Kalau disebut sunnah qabliyah itu Maksudnya dua rakat sebelum subuh Itu dalam bahasa fiqih Dalam bahasa fiqih Atau bahasa hadith dan bahasa ulama Itu tidak ada bahasa Sunnah Sunnah subuh Tidak ada Kalau solat subuhnya Ada dua nama Solat fajr Atau solat subuh Kalau solat fardunya Kalau solat fardunya Dibahasakan apa Solatul fajr Atau solatul subuh Itu solat fardunya Tapi kalau dua rakat Sebelum subuh Itu dalam buku-buku Literatur fiqih Dalam bahasa hadith Dibahasakan sunnatul fajr Ya Sunnatul fajr Atau dua rakat sebelum fajr Rakatani qabla al-fajri Tapi kalau dibahasakan Dua rakat subuh Tidak ada dalam bahasa fiqih Itu hanya ada dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Indonesia Qobliyah subuh Ya Atau dua rakat sebelum subuh Tapi kalau dalam bahasa ulama Dalam bahasa Arab Di kitab-kitab Bahasanya untuk Dua rakat sebelum subuh itu Sunnatul fajr Kalau dibilang sunnatul subuh Itu Sesuatu yang Ganjil Atau aneh Atau asing Di dalam pendengaran Dan di dalam tulisan Itu urufnya sudah Malahkan sebut subuh Untuk solat Fardunya Di sini disebutkan Dari Bukan Rokatani qabla al-fajr lagi Rokatani qabla al-fajr lagi Rokataa al-fajr Dua rakat fajar Kalau disebut dua rakat fajar Maksudnya Qobliyah subuh Dalam bahasa Indonesia Rokataa al-fajr Mempahamanya dalam bahasa Arab Seseorang bertanya Aina satadhab Saadhabu ilal masjid Yang jawab Mada taf'alu fil masjid Sausalli Rokatayil fajar Saya akan solat Dua rakat fajar Maksudnya apa itu Solat Dua rakat sebelum subuh Dua rakat fajar Maksudnya Dua rakat sebelum subuh Ini bahasa Sahabat Tentang Rasulullah Sallallahu al-fajr Kana Rasulullah Sallallahu al-fajr Yaqra'u Fi rak'atayil fajri Qulu Amanna billahi Wama unzila Ilayna Dalam surah al-Baqarah itu Bapak bisa lihat Ya yang ingin Menceknya Bisa lihat di al-Quran Surah al-Baqarah Al-Baqarah ayat 136 Ya Yang punya aplikasi Silahkan membuka Yang dekat dengan mushaf Atau mungkin jauh Bisa melihat Mencek langsung Surah al-Baqarah Ayat 136 Dan yang terdapat pada Surah al-Imran Ayat 64 Saya baca terjemahnya Dari Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumah Bawasannya Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Membaca Pada dua raka'at Fajar Yaitu Qobliyah Subuh Maksudnya Pada raka'at pertama Beliau membaca Qulu amanna billahi Wama unzila ilayna Ayat berapa Dari surah al-Baqarah Ayat 136 Mari kita sama-sama baca Qulu Sama-sama kita baca Qulu amanna billahi Wama unzila ilayna Wama unzila ila Ibrahim Wa isma'ila Wa ishaqa Wa ya'quba Wa al-asbati Wama utia musha Wa isha Wama utia nabiyuna Min rabbihim La nufarriqu Baina ahadim Minhum Wa nahnulahu muslimun Saayatan Itu nangkaya hafal Surah al-zal-zalah Kira-kira Kaya hafal surah al-adiyat Ya kada Ya pian hafal itu Itu raka'at pertama Jadi dipilihkan Oleh nabi satu ayat Dari surah al-Baqarah Karena keutamaan surah ini Kemudian pada raka'at kedua Nabi kata Ibnu Abbas Membaca Ayat yang ke-64 Dari surah Ali Imran Lihat ayat ke-64 Sudah kita buka Ayat yang ke-64 Sudah dibuka Apa bacanya? Qul ya ahlal kitab Ta'alaw Ila kalimatin Sawain Baynana Wabaynakum Alla Na'bud Illallah Wala Nushrika Bihi Syai'an Wala Yattachiza Ba'duna Ba'dan Arbaban Min Dunillah Fa'in tawallaw Fa'qulushhadu Bi'anna Muslimun Ini yang dibaca Pada raka'at ke-2 Hadith ini Direwetkan oleh Imam Muslim Dan An-Nasai Direwetkan oleh Imam Muslim Di dalam Sahihnya Dan juga Direwetkan oleh Imam An-Nasai Iya Direwetkan oleh Imam An-Nasai Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hadith ini Salah satu Menunjukkan Ada Akan Bacaan Salah satu Bacaan Di dalam Solat Dua raka'at Sebelum subuh Yang Sering kita Dengar apa Raka'at pertama Al Al-Kafirun Raka'at kedua Al-Ikhlaas Itu populer ya Hadithnya Sahih Kalau yang ini Tidak populer Tidak populer Sehingga ini Bisa dikategorikan Sunnah Mahjuroh Apa artinya Sunnah Mahjuroh Sunnah yang Ditinggalkan Mending Ditinggalkan Kalau Ditinggalkan Itu kadang-kadang Diketahui gak Diketahui Kadang-kadang Dia lebih parah Daripada itu Yaitu apa Sunnah Mansiyah Mansiyah Artinya Dilupakan Sunnah yang Dilupakan Kemudian Ada yang Lebih daripada itu Sunnah Majhulah Bisa jadi Dia bukan Dilupakan Gimana lupa Tau aja gak Berarti dia Sunnah Majhulah Sunnah yang Tidak diketahui Tidak dikenal Orang tahu Banyak sunnah Tapi sunnah itu Gak tahu Berarti dia Bisa jadi Sunnah Mahjuroh Sunnah yang Ditinggalkan Tau Tapi kadang Memakai Seperti hadir Disini Tidak pernah Berusaha Untuk bisa menghapalnya Padahal tidak panjang Itu Pendek Saja Atau Hapal Ustaz Cuma Kada Menggawinya Apa Kada ingat Menggawinya Ini berarti Sunnah Mansiyah Atau Sama sekali Tidak kenal Tidak tahu Ini namanya Sunnah Majhulah Sunnah yang Tidak diketahui Tentunya Kita sebagai Muslim Berusaha Untuk menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Tau itu Tidak dikenal Kita berupaya Untuk Punya Andil Di dalam Mempopulerkannya Macam-macam Teman-teman Sekarang Punya Cara Untuk Mempopulerkan Suatu Sunnah Mumpamanya Bikin Suatu Status Atau Bikin Suatu Pamplet Atau Bikin Suatu Apa Brokes BC Atau Dia Bikin Suatu Player Player Untuk Dia Bagi-bagi Ke teman-temannya Untuk Bagi-bagi Sunnah ini Jadi Ini Termasuk Dari Yang perlu Kita Sama-sama Hidupkan Bukti Kecintaan Kita Kepada Nabi Muhammad Adalah Kita Berusaha Untuk Mengamalkan Apa Yang Beliau Perbuat Apa Yang Beliau Biasakan Sebagaimana Beliau Sering Membaca Al-Ikhlas Dengan Al-Falaq Sesekali Beliau Membaca Ini Sesekali Beliau Baca Dua Ayat Ini Satu Dari Surah Al-Baqarah Satunya Dari Utamaan Yang Kedelapan Tentang Hadis Ini Sebenarnya Ada Sedikit Koreksi Dari Para Ulama Ahli Hadis Hadis Yang Sekarang Kita Baca Tadi Barusan Ini Sangat Populer Sekali Padahal Pada Matan Hadis Ini Apa Pada Matan Dan Pada Sanat Hadis Ini Ada Kekeliruan Jadi Hadis Ini Sebenarnya Sohih Tapi Ada Kekeliruannya Jadi Hadisnya Sebenarnya Sohih Cuman Ada Kekeliruan Di Dalam Riwayat Dan Ini Yang Saya Ingin Komentari Disini Apa Kekeliruannya Saya Ingin Sampaikan Hadis Ini Subhanallah Terkenalnya Dua Bacaan Ini Yang Kita Lihat Yaitu Pada Rakat Kedua Surah Ali Imran Ayat 64 Hadis Ini Yang Meriwayatkan Dari Ibnu Abbas Adalah Sa'id Bin Yasar Satu Orang Saja Jadi Muridnya Ibnu Abbas Yang Mengambil Hadis Ini Dari Ibnu Abbas Cuma Satu Berarti Hadisnya Tergolong Apa Ghorib Hadis Ghorib Itu Yang Sa'ikung Haja Yang Meriwayatkan Dari Sebelumnya Kemudian Tidak Ada Yang Meriwayatkan Dari Sa'id Bin Yasar Kecuali Uthman Bin Hakim Al-Ansari Jadi Yang Meriwayatkan Dari Sa'id Bin Yasar Hanya Uthman Bin Hakim Al-Ansari Kemudian Dari Uthman Bin Hakim Baru Banyak Orang Meriwayatkannya Jadi Dari Ibnu Abbas Sorangan Ialah Ibnu Abbas Mendengar Dari Cucu Murid Nah Berarti Jadi Muridnya Murid Ibnu Abbas Yang Ngambil Hadis Ini Cuman Satu Orang Baru Cicit Itu Yang Banyak Cicit Itu Yang Banyak Yang Meriwayatkan Dari Uthman Bin Hakim Ada Marwan Bin Muawiyah Al-Fazzari Dan Ini Dikeluarkan Imam Muslim Dan Lain Lain Ada Isa Bin Yunus Ada Zuhair Bin Muawiyah Ada Abdullah Bin Numair Al-Hamadani Ada Ya'la Bin Ubed Al-Tanafusi Dan Yang Terakhir Ada Abu Khalid Al-Ahmar Ya Semuanya Ini Hampir Semuanya Ya Semuanya Hampir Semuanya Ini Untuk Rakaat Pertama Sepakat Yang Dibaca Tadi Surah Al-Baqarah Ayat 136 Semua Sepakat Untuk Rakaat Pertama Semuanya Dari Ketujuh Perawi Dari Uthman Bin Hakim Al-Ansari Semua Sepakat Untuk Rakaat Kedua Ya Untuk Rakaat Kedua Yang Sohih Perawi Yang Sohih Dari Dari Uthman Bin Hakim Al-Ansari Ada Tiga Orang Ketiga Tidanya Yaitu Abu Bakar Harun Dan Ya Dan Osman Semuanya Meriwayatkan Apaan Ketiga Apaan Semuanya yang Meriwayatkan Semuanya Tidak ada Tambahan Apa Tidak ada Rakaat Keduanya Ini dibaca Kulia Ahlal Kitab Yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 64 Yang Ada Adalah Surah Al-Baqarah Ayat 50 Surah Al-Baqarah Surah Ali Imran Ayat 52 Jadi Bukan Surah Ali Imran Ayat 64 Jadi Disini Menyendiri Abu Khalid Al-Ahmar Ketika Abu Khalid Al-Ahmar Ini Menyendiri Dan Ternyata Yang Meriwayatkan Selain Beliau Itu Ada Yang Lebih Fiqoh Dan Jumlahnya Juga Lebih Banyak Maka Hadis Ini Terhitung Termasuk Dari Hadis Yang Syaz Hadis Yang Menyendiri Seorang Perawi Yang Menyelisih Perawi Perawi Yang Lebih Banyak Jumlahnya Dan Sebagian Yang Lebih Kuat Daripada Dia Jadi Ini Termasuk Dari Hadis Yang Menyendiri Abu Khalid Al-Ahmar Sehingga Yang Tepat Rakaat Kedua Itu Bukan Kulia Ahlal Kitab Tapi Ayat Yang Ke 52 Ayat Yang Ke 52 Kok Bisanya Ustaz Salah Abu Khalid Diteliti Oleh Para Ulama Ahli Hadis Kata Para Ulama Kata Para Peneliti Diperkirakan Abu Khalid Ini Lagi Dalam Kondisi Kurang Fokus Di Ayat Yang Ke 64 Dari Surah Al-Imran Disitu Ada Fakul Lushadu Bi Anna Muslimun Pada Ayat Yang Ke 52 Dari Al-Imran Betul Itu Ada Juga Disebutkan Di Ujung Ujung Nya Apa Ada Kata Jadi Abu Khalid Beliau Kurang Fokus Dalam Masalah Ini Akhirnya Kesebutlah Yang Ayat 64 Kebetulan Ujungnya Mirip Karena Ujungnya Mirip Itu Kesebut Itu Padahal Sebenarnya Yang Ujungnya Jadi Kekurang Telitian Abu Khalid Di Dalam Menyebutkan Hadith Ini Nah Yang Ulun Ingin Kasih Catatan Penting Dan Kalau Bisa Distabilo Tebal Tebal Di Pikiran Dan Ingatan Kita Kebanyakan Di Buku Buku Zikir Wirid Ya Yang Ditulis Oleh Ulama Ulama Sunnah Ulama Ulama Ahlu Sunnah Baik Di Internasional Di Luar Negeri Atau Di Dalam Negeri Adalah Ini Dan Ini Tidak Tepat Yang Benar Yang Ayat 52 Tadi Malah Lebih pendek Daripada Ayat 64 Nah Ini Tolong Diingat Betul-betul Dan Amalkan Pian Nah Dan Ikutlah Juga Menyebarkan Berita Akan Kedoifan Kedoifan Riwayatnya Abu Khalid Al-Ahmar Ya Untuk Rakaat Kedua Jadi Rakaat Kedua Sebenarnya Ayat Yang Ke 52 Bukan 64 Baik Saya Kira Cukup Disini Kita Teruskan Keutamaan Yang Kedelapan Ya Di antara Di antaranya Tidak usah Jauh-jauh Dari buku-buku Buku yang Di hadapan Kita Sendiri Padahal Buku yang Di hadapan Kita Ini Sudah Sangat Teliti Ya Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ingin Ada Kesempurnaan Ya kan Nah Disinilah Kita Lebih Lagi Teliti Terhadap Riwayatnya Jadi Sebenarnya Hadisnya Sohih Cuman Ada Kesalahan Di dalam Riwayatnya Bukan Hadisnya Do'if Tapi Ada Kesalahan Disinilah Namanya Riwayat Syazah Baik Kita Teruskan Yang Kedelapan Sunnahnya Membaca Sepuluh Ayat Terakhir Pada Surah Ali Imran Ketika Bangun Tidur Dan Pentingnya Mentafakkuri Ayat Tersebut Vahabtu Thumma Kharaja Fasallah Subha Kita Dengarkan Terjemahnya Dari Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhum Beliau Berkata Saya Saya Bermalam Di sisi Bibiku Maimunah Ummul Muminin Radiyallahu Anha Dia berkata Apa Aku Bermalam Di sisi Bibiku Maimunah Ummul Muminin Radiyallahu Anha Artinya Menginap Di rumah Bibi Bibinya Abdullah Bin Abbas Karena Maimunah Ini Istri Rasulullah Sallallahu Asallam Kenapa Abdullah Bin Abbas Sampai Menginap Bahkan Sering Menginap Di rumah Maimunah Karena Ingin Mendapatkan Ilmu Ngarannya Guring Diwadah Mamarina Apalagi Pas Jatahnya Mamarina Didatangi Oleh Rasulullah Dimalami Oleh Rasulullah Ya Jelas Akan Mendapatkan Akhlak Rasulullah Ilmu Rasulullah Makanya Abdullah Bin Abbas pun Ingin Dapat Ilmu Dari Rasulullah Dan Juga Dari Acil Seorang Rasulullah Sepupu Sidin Maimunah Adalah Bibi Bibi Abdullah Bin Abbas Saya Bermalam Di sisi Bibiku Yaitu Maimunah Umul Muminin Radiyallahu Anak Beliau Bersabda Maksudnya Ini Bibi Dari pihak Ibu Bibi Dari pihak Ibu Bukan Dari pihak Ayah Saya Berbaring Di pinggiran Bantal Kalau dari pihak Ayah Jelas Tidak Boleh Karena Rasulullah Sama Ibn Abbas Sendiri Bersepupu Dari pihak Ayah Beliau Berkata Saya Berbaring Di pinggiran Bantal Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Beserta Istrinya Berbaring Di sepanjang Bantal Ini Apa yang Bisa kita Ambil Faedah Di sini Bapak Ibu Berarti Berarti Bagaimana Pertama Keakrapan Rasulullah Dan Istrinya Dengan Dengan Keponakan Yang kedua Juga Menunjukkan Panjangnya Bantal Itu Jadi Rasulullah Dengan Istri Itu Satu Bantal Bukan Dengan Dua Bantal Ini Sebenarnya Mengisyaratkan Tentang Apa Tentang Keromantisan Kehidupan Rumah Tangga Nabi Muhammad Sallallahu Bukan Dengan Dua Bantal Tapi Dengan Satu Satu Bantal Sekarang Sudah Lumayan Mulai Dijual Jual Lagi Bantal Panjang Itu Jangan Bantal Haji Bambang Bisa Habis Yang Panjang Artinya Ini Yang Sebenarnya Nabi Pakai Dahulu Kita Kalau Ingin Meneladani Keromantisan Rasulullah Maka Gunakan Yang Seperti Ini Sebenarnya Gunakan Keromantisan Ala Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Beliau Pun Tidur Sampai Pertengahan Malam Atau Kurang Sedikit Atau Lebih Sedikit Gak Jelas Yang Jelas Sampai Pertengahan Malam Kemudian Beliau Bangun Dan Duduk Dan Beliau Pun Mengusap Bekas Tidur Dari Wajahnya Kemudian Beliau Membaca Sepuluh Ayat Terakhir Pada Surah Ali Imran Bagaimana Mengusapnya Begini Mengusap Mengusap Yang Yang Ada Di Wajah Dan Beliau Membaca Sepuluh Ayat Terakhir Dari Surah Ali Imran Kemudian Beliau Menuju Tempayan Yang Tergantung Dan Beliau Berwudu Darinya Dan Memperbaiki Wudunya Kemudian Beliau Solat Jadi Kemudian Beliau Menuju Tempayan Yang Tergantung Kemudian Beliau Berwudu Darinya Tempayan Yaitu Tempat Air Dan Beliau Berwudu Darinya Dan Memperbaiki Wudunya Kemudian Beliau Solat Disemutkan Pada Sebagian Riwayat Ketika Beliau Membaca Ayat Tadi Beliau Membacanya Sambil Melihat Langit Ke Atas Melihat Langit Ke Ke Atas Dan Ini Bisa Bisa Jadi Dengan Beliau Membuka Jendela Kemudian Melihat Langit Langsung Melihat Langit Langsung Jadi Sambil Membuka Jendela Membaca Sepuluh Ayat Tersebut Terdapat Dalam Tambahan Yang Lain Kita Teruskan Abdullah Bin Abbas Berkata Dan Saya Pun Bangkit Dan Melakukan Apa Yang Beliau Lakukan Kemudian Saya Pergi Berdiri Di Samping Beliau Beliau Meletakkan Tangan Kanannya Diatas Kepalaku Subhanallah Dan Memegang Telinga Kananku Dan Memutarnya Dengan Tangannya Artinya Ngajarin Ibnu Abbas Berwudu Beliau Solat Dua Rakaat Kemudian 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 Dua Rakaat Sebelum Bitir Ini Menunjukkan Ini menunjukkan Praktek Keseharian Nabi Biasanya Solatnya Dua Rakaat Dua Rakaat Seperti Perkataan Beliau Solatul Layli Mathna Mathna Solat Malam Itu Dua Rakaat Dua Rakaat Kemudian Beliau Berbaring Sampai Muazzin Tiba Beliau Berbaring Sampai Muazzin Tiba Dan Beliau Bangun Dan Solat Dengan Dua Rakaat Ringan Kemudian Keluar Solat Subuh Jadi Beliau Bangun Dan Solat Dengan Dua Rakaat Ringan Kemudian Keluar Solat Subuh Ya Untuk Komentar Terhadap Hadis Ini Hadis Ini Dibatkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Sedikit Kita Komentari Dari Apa Yang Tadi Disebut Yaitu Apa Yang Disebut Oleh Abdullah Bin Abbas Kata Beliau Saya Pun Bangkit Dan Melakukan Apa Yang Beliau Lakukan Kemudian Saya Pergi Berdiri Di Samping Beliau Subhanallah Jadi Apa Yang Dilakukan Ibn Abbas Sama Baca Sepuluh Ayat Tadi Dari Akhir Surah Al-Imran Kemudian Apa Beliau Mengusap Bekas Bekas Tidur Dari Wajah Kemudian Beliau Berwudu Atau Cuci Tangan Dan Berwudu Seperti Kondisi Seperti Rasulullah S.A.W. Jadi Ibn Abbas Tahu Apa Yang Dari Rasulullah S.A.W. Itu Adalah Suri Tauladan Jadi Beliau Ambil Semuanya Kemudian Beliau Meletakkan Tangannya Di atas Kepalaku Jadi Nabi Meletakkan Tangan Kanannya Di atas Kepalaku Dan Memegang Telinga Kananku Dan Memutarnya Dengan Tangannya Afwan Ini bukan Wudu Tapi Maksudnya Ibn Abbas Salat Di Kiri Rasulullah Rasulullah Dia sudah Wudu Solat Di Kiri Rasulullah Kemudian Nabi Pegang Kepalanya Pegang Kepalanya Dan Memegang Telinga Kananku Dan Memutarnya Dengan Tangannya Untuk Memindah Kesebelah Kanan Karena Ibn Abbas Sebelumnya Di sebelah Kiri Kalau Tidak Salah Disebutkan Dalam Hadith Dan Itu Dalam Kebiasaan Bangsa Arab Itu Adalah Pegangan Yang Sayang Jadi Hormat Itu Dan Sayang Itu Megang Kepala Kalau Kita Di Daerah Kita Kalau Pegang Kepala Orang Kepala Orang Tua Itu Kurang Ajar Ya kan Ya kan Ya Mungu Iwani Ya Ya Mingkutik Kepala Kuitan Atau Kepala Kakek Kakek Gitu kan Kalau Di dalam Bangsa Arab Memegang Kepala Itu Suatu Kehormatan Apalagi Setelah Memegang Itu Diteruskan Dengan Membelikan Kecupan Di Kepala Atau Di Kening Ya Ini Adalah Suatu Penghormatan Jadi Pegangnya Dari Atas Atau Dari Belakang Biasanya Dari Bagian Sini Seperti Seorang Anak Megang Kepala Bagian Belakang Ayahnya Kemudian Dia Dia Kecup Nah Itu Suatu Kehormatan Begitu Pula Anak Anak Jadi Mereka Biasa Sudah Dengan Kepala Itu Dipegang Beda Dengan Kultur Sebagian Bangsa Mungkin Diantaranya Bangsa Yang Ada Di Negara Ini Yang Seperti Itu Mungkin Tidak Tidak Biasa Beliau Kemudian Apa Beliau Solat Dua Rakat Kemudian Dua Rakat Kemudian Dua Rakat Kemudian Dua Rakat Kemudian Dua Rakat Sudah Berapa Berapa Dua Berapa Sudah Sepuluh Apis Dua Satu Berarti Berapa Tiga Belas Berarti Solat Malam Itu Bisa Sebelas Bisa Tiga Belas Seperti Yang Terdapat Pada Sebagian Riwayat Yang Lain Bisa Sebelas Bisa Tiga Belas Seperti Kebiasaan Rasulullah Walaupun Yang Rojih Tidak Ada Bilangan Tapi Yang Berasal Dari Rasulullah Praktek Beliau Sebelas Atau Tiga Belas Kalau Ada Yang Ingin Lebih Daripada Itu Atau Kurang Daripada Itu Silahkan Yang Digawi Nabi Ini Dan Kata Aisyah Jangan Engkau Tanya Tentang Bagus Dan Indahnya Rukuk Sidin Sujud Sidin Badirinya Sidin Ya Iktidalnya Sidin Jangan Ikamtakuni Lagi Indah Dan Panjangnya Semua Tersebut Kemudian Beliau Berbaring Sampai Muadzin Tiba Ini Yang Dilihat Oleh Ibn Abbas Beliau Berbaring Sampai Muadzin Tiba Ya Mungkin Ini Mamadarnya Ala Rasulullah Pahampian Mamadar Nangkada Paham Takkuni Nangkada Paham Artinya Apa Nabi Mamadarnya Itu Sebelum Subuh Sebelum Subuh Ini Yang Dilihat Oleh Ibn Abbas Tapi Sebenarnya Mungkin Ada Sesuatu Yang Lebih Rahasia Daripada Itu Menurut Para Ulama Fikih Mereka Meneliti Dari Hadis-hadis Rasulullah S.A.W. Kalau Nabi Muhammad S.A.W. Ingin Perhubungan Biologis Itu Biasanya Dilakukan Di Waktu Ini Yaitu Setelah Solat Malam Antara Solat Malam Dengan Solat Fajar Ya Antara Solat Malam Dengan Solat Fajar Kalau Mpaunya Puasa Berarti Sebelum Sahur Kalau Bersahur Ya kan Sebelum Bersahur Dan Ketika Bersahur Tidak Mesti Harus Sudah Mandi Yang Penting Mandi Itu Sebelum Solat Fajar Sebelum Solat Jadi Jadi Itu Waktu Yang Rasulullah S.A.W. Biasanya Lakukan Bukan Di Awal Malam Di Awal Malam Keramian Akhirnya Kita Tidak Bisa Solat Malam Bahkan Jangankan Solat Malam Solat Subuh Juga Bisa Kadang Terlambat Rasulullah Melakukannya Di Waktu Itu Dan Ada Suatu Penelitian Dari Beberapa Ahli Tentang Kesuburan Pada Laki-Laki Di Dalam Membuahi Itu Sangat Manjurnia Bagi Yang Mungkin Kurang Subur Atau Mungkin Kurang Lajang Dan Sebagainya Bahasa Banjar Itu Sebenarnya Ada Suatu Penelitian Ilmiah Yang Mengaitkan Dengan Solat Malam Lawas Badiri Malam Lawas Badiri Malam Itu Membuat Apa Namanya Sperma Laki-laki Itu Subur Subur Untuk Membuahinya Lebih Subur Daripada Yang Tidak Banyak Berdiri Di Akhir Malam Jadi Yang Suka Berdiri Di Akhir Malam Itu Apa Namanya Itu Insyaallah Dengan Izin Allah Subhanallah Membuat Kualitas Spermanya Bagus Ya Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanallah Itu Suatu Penelitian Penelitian Ilmiah Dan Itu Sohih Diakui Oleh Kalangan Kedokteran Dan Ini Kalau Kita Lihat Bagaimana Peri Kehidupan Rasulullah Sallallam Yang Tentunya Sebagai Contoh Bagi kita Maka Ini Tentunya Adalah Suatu Kiat Yang Sangat Jitu Bagi Siapa Saja Yang Mendambakan Keturunan Bisa Jadi Bisa Diamalkan Bagaimana Pola Hidup Rasulullah Dan Waktu-waktu Yang Menjadi Kebiasaan Rasulullah Sallam Beraktifitas Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Tadi Kemudian Kita Teruskan Beliau Bangun Dan Solat Dengan Dua Rakat Ringan Kemudian Keluar Solat Subuh Nah Ada pulang Sambah Yang Apa pulang Pak Maka Padahal Solat Malam Sudah 13 Rakat Ada pulang Dua Rakat Ringan Dua Rakat Ringannya Ini Disebutkan Oleh Sahabat Cepat Melakukannya Dan Dua Rakat Ringan Ini Kadang-kadang Rasulullah Sallam Melakukan Dalam Kondisi Duduk Dalam Kondisi Duduk Tidak Berdiri Ya Dalam Kondisi Duduk Beliau Solatnya Duduk Dua Rakat Tersebut Ada Juga Yang Menyebutkan Berdirinya Duduk Kemudian Ketika Rukuk Berdiri Untuk Rukuk Baru Turun Untuk Sujud Tapi Untuk Berdirinya Dalam Kondisi Rukuk Dan Duduk Solat Duduk Berdiri Itu Boleh Dengan Duduk Apa Saja Iftiras Boleh Dengan Apa Namanya Dengan Tarab Atau Dengan Bersilah Boleh Tapi Yang Lebih Bagus Posisi Berdiri Adalah Dalam Kondisi Bersilah Tarab Ada pun Ketika kita Rukuk Sujud Itu Sunnah Ketika Kita Dalam Kondisi Sujud Dan Duduk Di Antara Dua Sujud Maka Disitu Posisi Yang Terbaik Adalah Duduk Iftiras Jadi Kalau Full Semuanya Duduk Full Semuanya Duduk Maka Berarti Posisi Berdiri Dan Ektidal Itu Dalam Kondisi Bersila Kemudian Di Antara Dua Sujud Itu Iftiras Dan Juga Tashahud Ya Yang Masih Pakai Iftiras Kita Juga Pakai Iftiras Saudara Yang Dibaca Disini Sepuluh Ayat Terakhir Sepuluh Ayat Terakhir Dari Al-Imran Dari Perhatikan Baca Surah Al-Imran Ayat Ayat Terakhir Ayat Ayat Terakhir Dari Surah Al-Imran Mari Kita Perhatikan Satu Disitu Al-Ladzina Yadkurun Allah Qiyaman Waqaudan Wa'ala Junub Him Woyetfakkaruna Fikhalq Samawati Wa'al-Ard Rabbana Ma Khalakta Hatha Bاطla Subhanaka Fakina Adab Nardwa Rabbana Inna Kaman Tudkhil Nara Fakat Aghzaytah Wa Mal Al-Zhalimina Min An-Sar Tiga Rabbana Inna Nasa Minaidiyy Yudadiy Lili Iman An-Aminu B-Rabbikum Fa'amanna Rabbana Faghfir Lana Dhunubana Wa Kaffir Anna Sayyiatina Wa Tawafana Ma'al Abrar Nah Intinya Sampai Inna Allah Sari'ul Hisab Betul Inna Allah Sari'ul Hisab Itu Sepuluh Ayat Tapi Masukkan Saja Oleh Pian Ayat Yang Terakhirnya Ya Ayuhalladzina Amanus Sbiru Was Sabiru Warabitu Wattakullahu Ala'ala'alakum Tuflihun Habisakan aja Sampai Ujung Ya Sampai Ujung Daripada Daripada Ayat ini Kita baca Sampai Akhir Daripada Ayat ini Jadi Full Sebelas Ayat Kita baca Bangun Tidur Ini Sunnah Ini Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Bisa jadi Sunnah Mahjurah Juga Ya Kan Sunnah Mahjurah Sunnah Yang Ditinggalkan Atau Mungkin Sunnah Mansiyah Atau Sunnah Majhulah Kita Teruskan Dari Sampai selamat menikmati wafiriwayatin laqad nazalat alayya alaylata ayatun wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha inna fi khalqis samawati walab nah ini hadis yang kedua dari keutamaan ini langsung diceritakan Aisyah kalau tadi ceritanya siapa? Ibn Abbas di rumahnya Maimunah dari Ubed bin Umair bahwasannya beliau berkata kepada Aisyah radiyallahu anha kabarkan kepada kami apa yang paling membuat engkau takjub yang engkau lihat dari Rasulullah maka disini Ubed bin Umair berkata Aisyah berdiam kemudian beliau berkata diam dulu, ingat-ingat mungkin kemudian Aisyah pun berkata gak sembarangan ngomong, ingat-ingat dulu kemudian Aisyah berkata pada suatu malam beliau s.a.w bersabda wahai Aisyah biarkanlah saya beribadah kepada Tuhanku malam ini saya berkata saya ini siapa? Aisyah demi Allah sungguh saya menyukai pendekatanmu kepada Allah dan saya menyukai apa yang membuat engkau senang saya suka ibadahmu wahai Rasulullah dan saya suka apa yang membuat engkau senang artinya amun pian malam ini hendak banyak beribadah ulun katuju kenapa yang maulah pian bahagia kenapa yang maulah pian bahagia Aisyah pun berkata mungkin dari perkataan ini adalah isyarat Nabi Muhammad s.a.w kepada Aisyah jadi seolah-olah izin dari Rasulullah untuk malam itu agar dikhususkan malam Rasulullah ingin menikmati bersuah dan berbisik dengan Allah tabaraka wa ta'ala Aisyah pun berkata beliau pun berdiri dan bersuci kemudian solat Aisyah berkata beliau terus menangis sampai basah mata beliau Aisyah berkata beliau duduk dan terus menangis sampai basah jenggot beliau sampai basah jenggot beliau mun jenggotnya dirarap ketahuan lah basah atau jenggotnya ditipisi banar karena ketahuan ini jelas mengisyaratkan dijaganya jenggot Rasulullah s.a.w kemudian Aisyah berkata kemudian beliau terus menangis sampai tanah menjadi basah artinya lantai menjadi basah karena lantainya tanah lantai pun juga menjadi basah sampai tanah menjadi basah kemudian Bilal datang mengumandangkan azan untuk solat ketika ia melihat beliau s.a.w menangis ia berkata kepada Rasulullah s.a.w Wahai Rasulullah mengapa engkau menangis padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah lalu dan yang akan datang Bilal ini azan apa? Subuh ke? Apa? Azan subuh atau azan solat malam? Azan subuh kalau Bilal azan solat subuh kalau azan tengah malam azan untuk solat malam Abu Mahzuroh ya Abu Mahzuroh Bilal ini mu'adzin subuh berarti pas Nabi datang ke masjid tatamu Bilal masih ada bakas dari menangis itu jadi tak bawa sampai ke masjid bukan di rumah lagi ceritanya nih tadi kan ceritanya di rumah dan rumahnya memang samping masjid kita tahu sendiri rumah Aisyah sekarang itu yang di dalamnya kubur Nabi Muhammad s.a.w Abu Bakar dan Omar lebih kecil daripada itu itu sudah ada perluasannya ya ada perluasannya itu lebih kecil daripada itu mungkin sekitar 3 per 4 daripada bangunan itu 3 per 4 atau 2 per 3 2 per 3 daripada bangunan tersebut jadi bangunan itu dari rumah aslinya amunpian hendak tahu rumah Rasulullah amunpian melihat yang bagian itu kurangi sedikit seperempatnya atau sepertiganya itulah rumah Aisyah yang sebenarnya baik kita teruskan kemudian 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 apa kata Rasulullah s.a.w beliau menjawab apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang senantiasa bersyukur artinya bersyukurnya itu dengan aku sholat malam dan menangis sungguh telah turun kata beliau sebuah ayat kepadaku malam ini selakalah orang yang membaca tetapi tidak memikirkan ayat tersebut yaitu 10 ayat tadi semua ayat sampai akhir daripada surah Ali Imran dalam riwayat yang lain sungguh telah turun beberapa ayat kepadaku malam ini selakalah orang yang membacanya tetapi tidak memikirkan ayat tersebut ini menunjukkan celaan dari Nabi Muhammad s.a.w bagi yang tidak mentadaburi ayat-ayat tadi hadis ini dirawatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya dan Al-Munziri dan Al-Albani mensahihkannya di dalam sahih At-Targhib dan di dalam silsilah Al-Ahdith As-Sahihah Saudaraku yang dirahmati Allah sebelum kita tutup kajian ini dan kita buka sesi tanya-jawab ada faedah penting dari dua hadis terakhir yang kita bahas ini di hadis pertama Ibnu Abbas cerita Nabi solat malam Ibnu Abbas tidak cerita Nabi membangunkan Aisyah Nabi membangunkan Maimunah di hadis Aisyah Nabi minta izin untuk mengkhususkan malam itu spesial ingin banyak solat malam ya kan ini isyarat izin Rasulullah kepada istri siapa tahu kan istri mungkin punya hajat tapi hajatnya tidak begitu berat Nabi mengisyaratkan ingin menspesialkan diri pada malam itu untuk Allah Tabarakat kemudian pada beberapa riwayat lagi disebutkan Nabi solat malam istrinya tidur seperti disebutkan di dalam hadis riwayat Aisyah Nabi solat malam tentunya kondisi masih gelap Aisyah mencari di samping tidak ada Nabi kemudian Nabi dipegang-pegang sama Aisyah kepegang kaki Nabi dalam kondisi sujud kaki sidin hampir rapat nah Sheikh Soleh Al-Usaimi saya berikan faedah Sheikh Soleh Al-Usaimi memandang kesunahan merapatkan kaki ketika sujud itu adalah hampir rapat bukan rapat banget jadi kalau kita kan begini kan sering kemudian jari-jari menekuk 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 menghadap kiblat rapat begini sesoleh Al-Usaimi meneliti hadis-hadisnya kata beliau yang tepat adalah hampir rapat begini bukan renggang tapi hampir rapat tapi tidak rapat begini yang sunnah itu hampir rapat tapi tidak rapat beginilah itu yang sunnah ketika kita sujud menurut Syekh Salih Al-Usaimi Hafizhullah Ta'ala nah disini ada suatu faedah faedah apa berarti Nabi juga sering sholat malam tanpa istri nah ini tidak seperti bayangan sebagian ikhwah ikhwah ya ketika sudah ngaji kemudian menikah sebelum menikah berangan nanti ingin sholat berjamaah sama istri berdua ingin merenungi ini dan itu ayat padahal Nabi tidak melakukan itu Nabi apa sih kurangnya dari apa dari keceriaan beliau bersama istri ya keromantisan beliau tapi untuk sholat malam tidak selalu bersama bahkan keseringannya atau hampir semuanya tidak berjamaah bahkan biasanya beliau duluan setelah duluan beliau selesai baru bangunan istri bangun istri suruh sholat malam beliau istirahat seperti itu istri mungkin tidak bisa sepanjang kita karena dia juga sibuk mengurus dapur mengurus anak ya kan mengurus pekerjaan pekerjaan yang lain ke pasar sehingga tidak bisa sepanjang kita dia bisanya pendek-pendek disitu pun dia merajaah apa yang dia hafal kalau berjamah kapan dia merajaahnya dia juga perlu kekhususan dan sholat malam adalah ibadah rahasia rahasia antara hamba dengan Allah alangkah lebih bagus jadi rahasiakan walaupun teman sebantal yaitu istri makanya kita perlu amalan rahasia yang tidak ada yang mengetahui walaupun teman sebantal kita istri kita diantaranya sholat malam dan ini tidak menutup tidak menutup tidak menutup anggapan bahwasannya nabi membangunkan istri membangunkan lain lagi habis sholat bangunin istri yang penting istri tidak lihat pas lagi kita tadi sholat malam gitu lah itu tentunya yang lebih hebat lagi seseorang punya rahasia dari ibadahnya ya kan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemuliaan seorang yang beriman adalah sholat malam dia di malam hari artinya sampai seorang mu'min tidak sholat malam berarti dia taksanya tidak punya mahkota di atas kepalanya gak berpakaian kemuliaan dia seperti mu'min mu'min yang lain tidak punya kekhususan di sisi Allah tapi yang ingin punya mahkota punya pakaian kehormatan lakukan sholat malam kemuliaan seorang yang beriman adalah sholat malam dia di malam hari jadi apa yang kita dengar dari hadis tadi itu kalau kita campur dengan hadis yang lain mengisyaratkan nabi muhammad sallallahu sebenarnya kebanyakannya atau hampir semuanya atau bahkan semuanya beliau tidak sholat berjamaah bersama istri sholat malamnya sholatnya sendiri-sendiri gak romantis ustad gak romantis apa nabi paling romantis antum satu bantal gak sama istri tadi sudah kita pelajari bagaimana keromantisan rasulullah sallallahu satu bantal nah kita dua bantal ya pengen sholat malam berjamaah padahal nabi tidak boleh-boleh saja silahkan berjamaah tapi kalau disering-seringkan dan itu dianggap adalah suatu yang romantis rasulullah orang paling romantis kepada istri nabi tidak melakukannya orang yang paling sayang kepada istri tapi nabi tidak melakukannya banyak masih tempat-tempat untuk kita romantis bersama istri wallahu ta'ala a'lamu barakallahu fikum semoga ini bermanfaat baik kita salah dan khilap mohon di maafkan intinya ada beberapa faedah yang kita bisa bahas malam ini kebenaran datang dari Allah SWT kekhilapan datang dari pribadi saya silahkan kalau ada pertanyaan dari bapak dan ibu disini silahkan silahkan masya Allah luar biasa pertanyaan yang luar biasa dari saudara kita tentang arti hadis nabi muhammad s.a.w. kepada para sahabat yang ikut perang badar para peteran perang badar pejuang perang badar kata nabi ya malu masyidum faqad Allah mengatakan kepada kalian ya malu masyidum faqad ghafartu lakum kata nabi Allah telah mengatakan kepada kalian lakukanlah apa saja yang kalian ingin lakukan sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian hadis ini kata para ulama mengisyaratkan mengisyaratkan bahwasannya tidak ada seorang pun dari penghuni atau dari dari pejuang perang badar yang masih hidup setelah perang badar kecuali Allah pasti ampuni dosa dia sebelum wafatnya Allah sudah pasti ampuni dosa-dosa dia sebelum wafatnya itu kepastian waktu itu Allah mengatakan sudah diampuni dosa dia kalaupun dia jatuh kepada dosa setelah itu Allah pasti beri taufik dia untuk bertobat sebelum wafatnya Allah pasti beri taufik dia bertobat sebelum wafat dia artinya arti daripada hades itu kalaupun dia jatuh kepada dosa aku juga menjamin dia pasti punya kesempatan dan diberi taufik untuk bertobat dan akhirnya diampuni dosa dia dan itu adalah bagian daripada pengampunan Allah yang umum tadi masuk di dalam bagian-bagian takdir Allah dia sempat melakukan sebagian dosa kemudian akhirnya diberi taufik dia untuk bertobat dan diampuni juga tidak mungkin dia tidak sempat bertobat sebelum dia meninggal ya kalau itu dosa besar pasti dia bertobat ya atau kalaupun dia melakukan dosa tanpa dia sadari atau dia sadar tapi dia belum sempat bertobat dengannya ya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia untuk diampuni dosa-dosanya ya bukan berarti hadis ini pemersilahan dari Rasulullah para sahabat yang melakukan dosa tidak sahabat paling paham tentang hadis ini bukannya malah mereka bermudah-mudahan melakukan dosa tidak mereka malah semakin giat untuk menjauhi kemaksiatan dan dosa tapi kalau sampai mereka melakukan dosa mereka pun segera untuk bertobat dan ini terdapat pada hadis siapa hadis Ibnu Abi Balta'ah Ibnu Abi Balta'ah ini melakukan suatu perbuatan dosa yaitu dia sempat jatuh kepada loyalisme yang belum mengeluarkan dari Islam kepada orang kafir yaitu membocorkan rahasia Rasulullah kepada beberapa orang Mekah akan niatan Nabi untuk mendatang jadi ketika dibocorkan itu akhirnya Ibnu Abi Balta'ah ini ketahuan sampai akhirnya ada sahabat yang ingin membunuh Ibnu Abi Balta'ah karena dia sudah membocorkan rahasia Rasulullah yang ingin membunuh adalah Umar bin Khattab membocorkan rahasia Rasulullah itu suatu kekufuran membocorkan rahasia kepada orang kafir itu suatu kekufuran makanya Umar bin Khattab ingin membunuh tapi Rasulullah suruh tenang Umar tenang dulu akhirnya Rasulullah cek crosscheck apa penyebabnya ternyata Ibnu Abi Balta'ah ini mengatakan saya ini Rasulullah di Mekah itu tidak punya kerabat saya orang asing sebenarnya dulu miskin kemudian karena usaha saya berhasil saya jadi orang kaya orang kaya yang tidak punya kerabat akhirnya saya punya banyak saudara saudara angkat di sana saya takut saya takut keluarga keluarga angkat saya ini terbunuh saya masih ada rasa sayang gitu loh kepada kekerabatan dulu saya itu gak punya apa-apa mereka yang jaga-jaga saya saya orang asing di situ mereka yang jaga saya saya ada rasa hutang budi jadi bukan karena saya murtad bukan saya ingin membela kemusyrikan bukan tapi ada rasa di hati hutang budi sama orang yang ngangkat saya keluarga akhirnya karena cross-check itulah akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat penyebabnya ini dan ini bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam tapi ini suatu dosa besar suatu dosa besar yang dilakukan Ibnu Abid Balta dan pasti Ibnu Abid Balta tidak mungkin jatuh kepada kekufuran kenapa karena dia adalah veteran perang badar sedangkan Allah telah mengatakan lakukanlah apa yang kalian lakukan aku sungguh telah mengampuni dosa kalian berarti veteran perang badar dijamin masuk sorga mana mungkin Ibnu Abid ta'ah kufur makanya Rasulullah langsung krosek kalau Umar mungkin lupa ketika ingin bunuh itu lupa ini veteran perang badar Rasulullah ingat makanya krosek pasti ada yang gak beres pasti membocorinya bukan makanya dikrosek Rp. dia cerita dan ini adalah suatu dosa besar bukan kekufuran nah itu yang bisa saya pahamkan tentang hadis tadi Wallahu ta'ala a'ala barakallahu fikum jazakum allahu khairan ada lagi pertanyaan saya kira sampai disini yang kita bisa bahas pada malam hari ini semoga kita bisa mengamalkan apa yang tadi kita dengar ya bapak ibu yaitu dua yang kita baca satu di surah al-baqarah ayat 130 berapa 36 kemudian di rakat kedua surah al-imran ayat 52 bukan 64 64 itu riwayatnya syazah riwayatnya menyendiri dari para perawi yang lebih banyak jumlahnya dan sebagian lebih kuat daripada Abu Khalid al-Ahmar jadi kita amalkan dua ini dan kita populerkan di keluarga kita cuma dua ayat saja kemudian juga kita populerkan juga pembahasan tentang ke do'ifan riwayatnya Abu Khalid al-Ahmar yang mahfud yang terjaga keotentikannya adalah yang direwetkan semua para perawi dari Osman bin Hakim al-Ansari yang sampai kepada Rasulullah ini yang kita yang saya ingin tekankan yang kedua amalkan 10 ayat terakhir atau 11 ayat terakhir dari surah al-Imran setelah bangun tidur bangun tidur yang pertama jelas doa-doa Alhamdulillah kemudian baru baca ini kalau langsung baca ini Pak Ustaz ada masalah juga kita baca ini doa baca 10 ayat ini kalau ingin sesekali seperti Rasulullah SAW melihat langit mungkin buka jendela lihat langit dan membaca ayat ini Semoga kita bisa mengamalkannya bagi yang belum hafal mungkin bisa melihatnya bisa melihat tulisan ini tulisan Al-Qurannya kalau mushaf kalau mushaf kita diperintahkan untuk seyugyanya memegangnya dalam kondisi berwudu kalau mushaf seyugyanya kita memegangnya dalam kondisi berwudu kalau seandainya aplikasi maka itu gak masalah karena aplikasi tidak dianggap hukumnya persis seperti mushaf jadi banyak para ulama mewajibkan berwudu banyak para ulama mewajibkan untuk berwudu yang lebih bagus lagi adalah kita hafal insyaallah hafal pelan-pelan disana banyak doa kan pak pelan-pelan kita baca doanya itu sambil merenungi dan berharap pengkabulan dari Allah untuk doa tersebut wa'allahu wa'allahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum mari kita tutup dengan doa kafar kurang majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha ila ant astaghfiruka wa atubu ilik terima kasih terima kasih Terima kasih.